Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi di video kali ini kita akan membahas sedikit terkait filamen filamen ini sendiri adalah salah satu admin builder yang ada di Laravel kalau kita lihat di websitenya sendiri elegan tal kit for Laravel artisan tal ini maksudnya Tailwind AlpineJS Laravel Livewire nah dia membuat, kita coba lihat demonya admin panelnya jadi di filamen ini kita hanya mengurusi yang paling penting kita cukup tahu database-nya paham skema database-nya dan bagaimana bisnis prosesnya sisanya biar filamen yang mengerjakan crude dan lain-lainnya nah disini contohnya ini jadi ada banyak sekali plugin-plugin yang bisa kita gunakan di filamen ini ini kayak seal, spati media library, terus brisk untuk loginnya dan lain-lain jadi disini sudah banyak sekali di support oleh berbagai macam plugin kita bisa pakai dan sudah ada juga discordnya untuk Laravel, eh sorry, untuk Tailwind jadi kita bisa nyari berbagai macam dokumentasi di discordnya nah kita langsung saja disini saya sudah sediakan boilerplate-nya untuk boilerplate filamennya nanti saya taruh di deskripsi untuk github filamennya jadi disini saya sudah bikin migration-nya untuk yang tabel dasarnya itu tabel usernya kemudian beberapa beberapa yang sudah saya install ada untuk excel, filamen export-nya, pdf-nya, filamen shield-nya kemudian ada brisk-nya untuk login-nya santum untuk api-nya terus mana Laravel permission impersonate logger nah beberapa ini yang kita bisa gunakan untuk sebagai boilerplate yang biasanya saya bikin project dasarnya dari beberapa sorry, library ini nah langsung saja kita sekarang studi kasusnya adalah membuat izin belajar jadi kita studi kasusnya di BKPSDM Kota Mataram jadi kebutuhan OPD-nya membuat bagaimana men-tracking pegawai-pegawai atau ASN yang tugas belajar atau izin belajar jadi nanti ASN ini login di sistemnya kemudian mengisi ada tabel izin untuk tanggal masuk universitasnya jurusannya di mana fakultasnya apa kemudian detailsnya setiap setiap saat dia bisa buat semacam details misalnya ketika dia selesai semester 1 dia mengupload KHS-nya atau awal masuk semester masuk mengupload KRS-nya dan lain-lainnya ini ada 4 tabel ada tabel user izin details dan OPD kita buat yang sederhana dulu jadi nanti saling OPD ini berrelasi dengan user kemudian user punya izin kemudian izin punya banyak details seperti itu langsung saja disini kan saya sudah buat user berarti kita buat tabel OPD-nya dulu nah di filamen ini dokumentasinya sudah sangat lengkap ya kita bisa lihat disini di admin panelnya karena kita butuhnya admin panelnya kita buat dulu OPD-nya lpartisan make model opd-min-m untuk membuat migration-nya sekalian oke disini sudah terbuat string nama opd oke selesai kemudian kita buat sudah buat usernya kebetulan database-nya masih kosong ya kita lihat dulu database-nya di sini di youtube nah ini masih kosong database-nya kita migration dulu aja di boilerplate ini di boilerplate ini sudah lengkap semua ya dari activity log-nya kemudian rules permission-nya jadi rekan-rekan tinggal pakai tinggal download di github nanti yang saya cantumkan di description kemudian kita seeder dulu database-nya oke coba kita lihat lagi oke oke opd-nya sudah ada ya opd-nya juga sudah ada disini kita sudah buat seeder user dan seeder opd selanjutnya kita buat di user ini karena disini sudah boilerplate jadi disini sudah ada resource user dulu nah kita bikin pergi ke model dulu model opd disini kita buat relasinya dulu eh sorry Oped selamat menikmati oke kita sudah bikin relasinya disini kita cek dulu oke email tadi admin email.com password oke nah disini kita lihat kita punya resource user ya tapi di menu nya ini gak ada muncul user nya berarti shield nya belum ter install yang kita lakukan berarti adalah php artisan kalau kita lihat di plugin nya philomen plugin shield install shield nah disini kita bisa cek oke yes aja yes oke nah dia sudah bikin sukses admin mail sekarang sudah bisa login sebagai super admin coba kita lihat nah disini user nya sudah ada kemudian kita bisa ubah nah disini kan harusnya di user nya ada opd nya kita kerjakan nanti aja opd nya sekarang kita bikin dulu migration nya untuk tabel izin ya php migration mig 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 model i jin nm oke kita lihat disini ijin ini ada universitas tanggal masuk universitas dan dat masuk dat universitas san angkalo universitas if universitas enggil urusan universitas jru junior disini apakah dia universitas apakah dia Oke terhasil default disini Oke sekarang kita migrate aja Oh sorry sorry ada user id disini foreign key nya kan user id foreign id eh sorry id user constraint oke Nah sudah sekarang tinggal kita migrate aja Oke Coba kita lihat di database nya Oke sudah ya Nah sekarang setelah itu kita sudah bisa bikin ini kan kita hanya tahu struktur database nya Sekarang kita bisa langsung bikin create update delete nya Caranya kita lihat dokumentasinya filament aja ya Disini di resource kemudian ada php artisan artisan equivalent resource generate Nah disini customer ini kita ganti ijin ya sesuai nama tabelnya oke Nah ketika sudah dia disini ada muncul ijin resource Nah kalau kita lihat disini langsung terbikin user id universitas tanggal masuk tanggal lulus fakultas dan seterusnya ini kita sudah dapat semua resource nya jangan lupa kita optimize dulu untuk membuat routing barunya nah disini kita sudah dapat ijin disini tabelnya masih kosong kita coba buat ya user id nya misalnya 1 kemudian universitasnya mataram tanggal masuknya 1 Juli tanggal lulusnya 31 Juli fakultas teknik jurusan informatika oke beasiswanya true oke user id oke disini biasanya kalau error nya kayak gini artinya di model nya kita butuh protected guard ijin oke oke gosh oke nee oke 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 kita kosongkan aja ini yang kita bikin lagi ini kita coba lagi saya di satu kita sentara masuk dia langsung terbuat ya sesuai dengan database kita kalau kita masukkan text dia akan bikin text area kalau kita masukkan boolean dia akan masuk bikin kan form to build kemudian kalau kita masukkan date dia akan bikinkan date pickernya sesuai apa yang kita bikin nah ini data berhasil terbuat kalau kita lihat user ID dan seterusnya dan seterusnya sudah selesai kalau mau ubah ubah mataram lombok misalnya udah data berhasil disimpan sudah selesai kita sudah bisa bikin crude nya sesimpel ini kita bikin dengan filament kemudian kemudian kita masuk ke disini kalau kita lihat ketika kita buat disini ada user ID yang harusnya ini otomatis terisi kalau jadi user ID ini kan sesuai dengan login loginnya si user kan bukan kita masukkan manual seperti ini nah di filament ini kita bisa edit edit seperti ini kita coba mutate data before create nah disini kita bisa jadi sebelum data itu dibuat dia kita ambil dulu user ID nya kita masukkan aja langsung di agent resource create agent oke kita coba ya harusnya ini ini sudah bisa dan izin resource nya kita inikan dulu user ID nya kita komentarin dulu fakultas mataram fakultas mataram tanggal masuk 10 tanggal urus 8 fakultas mtk nah berhasil dibuat kalau kita lihat user ID nya terisi otomatis berdasarkan si login data login user nya ya jadi seharusnya memang tidak ada user ID disini terus disini kan kita dari agent ini kan berhasil dengan user ya berarti kita bikin kita bikin ini disini di agent ini kita bikin relasinya dulu public function user return return this dot long still user function nah disini di agent resource kita tinggal panggil begini user nama relasinya dot name nama relasi dan nama field atau kolom yang mau dipanggil add modal user oke kita kurang ambil kelas oke nah kita dapat admin nya kurang lebih sampai sini sih seharusnya dasar dalam buat website sudah jadi ya untuk root dasarnya semuanya bisa kita lakukan disini kemudian disini activity log sudah otomatis terbuat resource admin membuat izin kedua ID 2 dan seterusnya login nya kelihatan dan seterusnya nah disini juga perannya dia bisa bikin banyak banyak role disini nah admin di nas misalnya dia bisa pilih semua dia di user dia bisa hanya melihat saja atau hanya mengupdate saja atau hanya membuat saja tanpa bisa mendelete dan seterusnya kita bisa lakukan disini semua dilakukan lewat plugin yang disini plugin filamen ini sudah banyak sekali ini salah satunya yang kita pakai shield teman-teman bisa explore lagi login-plugin yang sudah ada di filamen ini sudah ada di boilerplate semua rekan-rekan tinggal pakai mikirin bisnis proses dari masing-masing aplikasi biasanya seperti itu kalau bikin aplikasi kita sediakan dulu boilerplate dasarnya jadi kita tinggal yang sudah ada user activity log permission nya kemudian ada excel nya ada pdf nya dan lain-lainnya jadi kita tinggal mikirin bisnis prosesnya bagaimana setiap tabel berrelasi kemudian kita bikinkan resource nya jadi sebuah aplikasi nah sekarang kita sudah bikin izin sekarang kita bikin tabel details ya tabel details kita buat lagi nah disini kita boot to agent id judul dokumen deskripsi judul deskripsi x ya kemudian judul deskripsi dokumen eh dokumen oke sekarang kita bikin label aja fotonya tidak wajib diisi oke kita buat artisan upgrade nah sekarang kita bikin lagi resource di filament nya untuk tabel details details oke kita lihat disini nah seperti yang saya jelasin tadi kalau kita bikin tipe datanya text dia akan otomatis membuat text area kita tapi jangan lupa kita optimize dulu supaya routing nya terbuat nah disini detail oke judul oh sorry kita kelupaan kelupaan php artisan kelupaan si izin id nya set add terus 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 as terus Oke, izin id foreign foreign ID Oke Migrate lagi Nah disini harusnya ada milik izin ID kita bikin dulu di detail ini ini relasinya ini 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 kita sudah bikin relasinya kita bisa pakai di filamen itu ini ketika si ASN atau pegawai ini mau bikin detail terkait izin belajarnya dia kita bisa pakai disini belongs to kita lihat nah disini kita ambil ini aja jadi disini teman-teman bisa explore dokumentasinya lengkap semua harusnya atau kalau memang tidak ada di dokumentasi bisa pergi ke discordnya filamen kita pergi ke detail resource kemudian kita bikin ini aja ini kita import komponen select make izin izin id izin id relationshipnya izin kita ambil dari mana izin universitasnya aja ya universitas oke nah kalau sudah nah ini kan muncul izin yang pernah kita bikin disini langsung muncul disini misalnya izin dalam lombok ini dan deskripsinya nah kita mau pakai jangan pakai text area seperti ini kita mau pakai editor dari plugin ya kita coba cari plugin editor yang ada disini install dulu install dulu oke kita coba cari yang lain editor yang harus seperti harusnya ada lagi ya kan tam kan 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 sepertinya ada yang karakter tidak dikenali tadi kita langsung install aja disini kemudian makanya tinggal ini aja deskripsi kemudian kita coba lagi udah selesai berarti kita langsung yang dulunya krsn deskripsi kita coba aja disini oke protected guard nya jangan lupa untuk detail juga harus ada ini nah disini ks setelah itu foto tidak usah apa-apa nah ini langsung terbuat deskripsi foto dan lain-lainnya kurang lebih seperti itu sih penggunaannya jadi selain ini sebenarnya kita bisa bikin pack custom pack yang mengarah ke izin ini jadi misalnya izin disini kita bikinkan satu tombol yang misalnya kelola detail kemudian dia ke halaman itu dan disitu asn atau user bisa mengisi detail-detail terkait izin belajar yang sudah diajukan kurang lebih seperti itu untuk video kali ini jika ada pertanyaan bisa di kolom komentar nanti untuk project nya boiler plate nya akan saya taruh di deskripsi link github nya teman-teman bisa explore lagi terkait filamen ini terkait 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 terkait